Oke teman-teman, nah teman-teman yang penasaran, gimana sih situasi kursus di ABC Barber School Indonesia? Dan ini situasinya teman-teman ya, kita ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Lampung Nah dan kita akan buka cabang lagi di Medan teman-teman ya 1 September 2023 akan buka di Medan teman-teman Nah ini peserta dari Bandung ya Pak Cecep ini? Oh Kuningan lupa terus nih, nah ini peserta dari Kuningan Berarti satu daerah nih sama Pak Cecep ya yang ngetrainer Oke, coba lihat bang gradasinya, lihat Oke, mantep lah ya, oke kita lanjut, ini hari keempat teman-teman ya Oke, nah Di blending lagi pakai gunting penipis, ini andalan tukang cukur nih ya bang ya, ini harus bisa nih Oke lanjut bang, dorong Sedikit-sedikit ujungnya aja ya Oke, sok Pak Cecep didampingi Nah, tadi Abang ini rambutnya gondrong Gondrong banget, jadi dikurangi pakai nomor berapa dulu bang? Tadi Oh tadi di overcomb dulu ya, lalu lanjut di Bikin pola menggunakan nomor 2 ya Oke, mantep Sip Oke, dan ini peserta dari Garut teman-teman Nah, lagi memotong Potongan yang tidak terlalu tipis ya, ini paling tipis di nomor 1 disini Oke Bagus Ini lagi buat gradasi skin fade Dan ini lagi buat tipe gradasi yang tidak terlalu tipis, standar Dan ini belum selesai, nanti ini pakai 1,5 lagi atau 2? Sini Bagus ya 2 lagi atau gunting penipis ya Yang penting jangan terlihat ada garis aja Jadi Gradasinya itu seamless ya, atau smooth, atau halus lah Macem ini, ini udah oke banget nih Wih, bagus banget bang Ini saya masukin ke Youtube bang ya Nah, nanti abang bisa ditonton ya Ini hasil peserta dari Palembang Oke, mantep sekali Dan ini hasil peserta kursus dari Kuningan Lihat teman-teman Seamless kayak gini ya Mulus banget ya, high skin fade-nya Dipadukan dengan cepat di bagian atas ya Jadi ketika teman-teman membuat gradasi di bagian samping Baik itu skin fade, atau taper Ataupun long trim Nah, teman-teman sebenarnya belum membuat model rambut apapun Karena Atau model rambut atau gaya rambut itu Dipengaruhi Salah satunya ya Faktornya itu poni teman-teman ya Gitu, kalau poninya dilempar ke bagian samping Atau side part namanya Gitu, kalau poninya kita potong ya Kita crop namanya model french crop Kalau poninya kita sisir ke belakang Sleek bag namanya ya Kalau poninya kita angkat dibuat bervolume Namanya pompador atau quiff teman-teman Ya, kalau poninya kita Apa lagi ya Kesamping kan ya Side parting ya Tadi udah saya sebut Gitu, salah satunya poni Dan ada faktor-faktor lainnya Gitu, kalau rambutnya dikeataskan Berdiberdirikan Meruncing Namanya spike teman-teman ya Ada satu lagi Rambutnya berdiri ke atas Dan sedikit miring ke dalam Fauxhawks namanya ya Jadi kayak segitiga di bagian atasnya Nyarong Terus poninya kita kedepankan Di atas poni atau seponi Lalu sedikit tekstur Bisa two block teman-teman Lalu poninya di belah Dua atau belah tengah Namanya curtain Ya Jadi Salah satu faktor Menentukan model rambut itu Kuncinya di bagian poni Salah satunya ya Ada faktor-faktor lain Seperti jenis rambut Ada kebotakan atau tidak Dan lain-lain teman-teman Itu yang mempengaruhi Model rambut Buh, keren banget nih Ini side part ya Mantap bang ya Gredasinya Bagus sekali Udah beres Berarti yang itu ya See Nah bagi teman-teman Yang mau belajar Bisa WA ya Di 081 1 4 08 1 2 1 4 9 0 3938 Bisa 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 Bisa